Bacaan di Turgi Rabu, 4 Mei 2022, hari biasa Pekan Paskah ketiga. Bacaan dari kisah para rasul. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudhea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar. Lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar dan sukacita dalam kota itu. Demikianlah seperti Tuhan. Syukur kepada Allah. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu. Seluruh bumi memasmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersuka-cita karena dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Inilah Injil suci menurut Yohanes dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguhpun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapak kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah serta Tuhan, terpujilah Kristus.